assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat sahabat suara kota dimanapun anda berada saat ini khususnya yang ada di lingkungan Tanjung Karang pusat Kaliawi ya saya muda kurang lebih selama 60 lebih depan ya kita bakal ngomongin masyarakat yang beberapa tapi tak hanya itu juga kita punya berbagai tips berita dan juga informasi yang kita hadirkan untuk pendengar independen radio ya tetap setuju terus dan juga berada di desa Baglen Kabupaten Pesawaran Lampung inilah radio independen salah satu dari 22 radio komunitas yang tergabung dalam jaringan Radio Komunitas Lampung atau JRKL saya bisa tahu tentang lagu-lagu terbaru dan informasi seputar Kabupaten bersawaran dan saya pasang biogas karena denger radio independen sering-sering request lagu terus salam-salam mendengarkan radio independen ini sangat bagus acaranya dan beritanya juga menarik pelantikan Dewan Pengurus Partai Daerah Dewan Pengurus Cabang dan Dewan Pengurus Ranting Partai Nasional Semuanya diawali dari niat untuk merebut porsi informasi dari industri media yang jarang bersuara tentang mereka ya yang pertama rakum kita juga melayani komunitas petani ya dengan melaksanakan seperti wawancara tentang pertanian kemudian juga bagaimana memberikan pelayanan tentang bagaimana membuat agar kotoran sapi yang biasa menjadi limbah menjadi berkah gitu jadi itu adalah sebenarnya salah satu layanan dari kami radio komunitas penting buat saya dan buat teman-teman yang ada di terutama di pedesaan teman-teman rakum di JRK Lampung itu ada di pojok-pojok ada di pinggir-pinggir hutan ada di tengah-tengah hutan yang disitu gak mungkin beli koran disitu gak mungkin denger RRI disitu juga gak mungkin denger radio swasta lalu mau dapet informasi dari mana dan informasi itu yang dibutuhkan warga sebenarnya informasi tentang kampung dia tidak peduli presiden Indonesia berganti beberapa kali tapi yang dia peduli adalah kepala kampungnya korupsi atau tidak semoga saya dengan lagu ini pastinya yang membuat tidur semakin lelah pada malam hari ini dan juga meski dibutuhkan warga operasional radio komunitas bukannya tanpa masalah alokasi frekuensi dan perizinan pemerintah kerap jadi persoalan dan masih kita nantikan di 08963130117 kita bakal membalikkan lagi jangan kemana-mana tetap stay tune terus ya di radio komunitas masyarakat gedung tataan setelah yang satu ini seperti yang dialami radio independen pada mei 2013 radio yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat ini diminta agar pindah lokasi siarannya oleh komisi penyiaran Indonesia daerah Lampung tanpa alasan yang jelas kita nggak mungkin akan mundur karena jika kita mundur kita akan kehilangan komunitas kita kehilangan ruh radio komunitas kita jadi sampai hari ini kita masih berjuang agar radio kita tetap bisa mengudara bagaimanapun caranya radio komunitas yang lain bahkan bernasib lebih buruk beberapa terpaksa berhenti mengudara karena rumitnya izin siaran beberapa radio paling tidak ada enam yang memilih untuk off siaran karena apa namanya izinnya itu sulit dan mereka mengurus izin itu sudah dari tahun 2004 sampai sekarang belum keluar sama sekali ya bukan cuma pemerintah yang membuat radio komunitas ini dipersulit tapi radio-radio swasta juga punya peran televisi juga punya peran untuk mempersulit izin radio komunitas karena mereka pengen menguasai frekuensi sementara kita ditaruh di frekuensi yang paling ujung di apa namanya kanal itu kanal 202 lah ya itu adalah kanal yang sebenarnya berbahaya karena itu dekat dengan navigasi udara dan dimana-mana kita pasti berantemnya sama penerbangan dan itu yang membuat kita jadi dipersulit alasannya akan mengganggu proses penerbangan navigasi dan sebagainya jadi radio komunitas tidak boleh berdiri di satu wilayah menikmati Saat ini jalan Sultan Iskandar Uda menuju permata hijau, kondisinya padat, sementara semangat keselipih, terpatah ramai lancar. Sementara itu jalan pegangsaan mulai dari Sifang Simbar dan sebaliknya terjadi kemacetan. Jalan Gunung Sahari ke arah Mangga 2, situasi tersendah, namun sebaliknya lancar. Fluid Selatan Raya mengarah lampu merah fluid junction terjadi kemacetan, sementara tol Wiyoto Wiyono dari cowok kekebunan nas padat. Sekian trafik update yang didukung oleh lewatmana.com, kembali ke KMLTG. Partai Golkar Abu Rizal Bakri, minggu siap menemui ratusan pedagang kaki lima. Pada prinsipnya, partai sedang melakukan konsolidasi. Bagaimana bangsa yang memang penuh dengan perasaan ketimbangan. Persoalan yang dihadapi para pegiat radio komunitas di Lampung adalah keping kecil dari persoalan besar ketimpangan penggunaan frekuensi publik. Ada banyak ketimpangan, tapi yang paling kelihatan itu adalah sebenarnya soal frekuensi. Frekuensi di Indonesia itu tidak dimaknai sebagai frekuensi publik, tetapi frekuensi yang kemudian digunakan oleh sekelompok baik perusahaan atau entitas bisnis. Jadi tidak dimaknai sebagai milik publik. Contoh yang paling konkret adalah dalam undang-undang diharuskan bahwa setiap 10 tahun frekuensi harus dikembalikan negara kemudian dievaluasi. Itu tidak pernah terjadi selama sejak tahun 2002 undang-undang penyaran disahkan. Menurut hasil riset Center for Innovation Policy and Governance atau CIPG yang didukung HIFOS dan Manchester Business School, terlihat kebijakan tata kelola penyiaran hanyalah pisau tumpul untuk mengatasi oligopoli atau pemusatan kepemilikan industri media. Terima kasih telah menonton! Dari ketemuan kami yang kami lakukan 2011-2012 itu, kami lihat ada 12 grup besar media yang menguasai semua kanal di Indonesia. Dan beberapa dari pemilik grup media itu juga terafiliasi dengan politik. Mereka juga mempunyai lebih dari satu atau dua televisi, bahkan ada yang sampai tiga, beberapa radio media cetak yang sebenarnya ini merupakan pelanggaran hukum yang sangat jelas. Karena dari undang-undang penyiaran sendiri, nggak boleh itu dilarang punya TV, radio, media cetak yang beroperasi di satu provinsi. Tapi nyatanya mereka beroperasi di seluruh Indonesia dengan kepemilikan yang banyak. Jadi itu benar-benar pelanggaran hukum yang sangat jelas dan obvious banget, tapi tidak ada sanksi sampai saat ini. Persoalan konten yang ada di media juga tak kalah kisruhnya. Publik tak punya pilihan dan nyaris dicekoki program-program yang seragam. Ada pun dasar pertimbangan kenapa saya memutuskan bergabung dengan Partai Anura. Yang pertama adalah saya melihat figur Bapak Wiranto. Bumi pariangan inilah yang memberikan inspirasi. Jawaban yang saya terima, saya yakin bahwa saya harus menyumbangkan akhir sisa masa hidup saya ini untuk kepentingan rakyat Indonesia. Mengambil sampel dari 10 stasiun televisi swasta yang dipantau selama 24 jam dalam kurun waktu sebulan penuh, CIPG menemukan hampir 70% konten televisi terkait dengan identitas Pulau Jawa. Bumi Pariangan Insik ORBAK Dooku Partai Ainkur Contoh Apa yang tersebut Kalau misalkan kita mau lihat natur dari frekuensi publik yang harusnya memang melayani aspirasi atau identitas atau representasi dari masyarakat, memang itu belum terpenuhi sama sekali. Jadi sebelum membicarakan mengenai dampak apa ya dari sentralisasi konten ini, yang bisa kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan literasi media dari masyarakat itu sendiri. Dan bagaimana masyarakat juga tergerak untuk membuat informasi-informasi sendiri yang lebih dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari. Keseragaman isi siaran televisi dipicu oleh sistem rating dan share dari lembaga pemeringkat. Bila ada program yang memiliki rating tinggi dan laris iklan, maka televisi lain cenderung membuat program yang sama. Lantas penonton menjadi sekedar objek semata, objek sasaran iklan. Padahal media televisi dan radio juga memiliki dimensi informasi, pendidikan dan pengetahuan, serta memajukan kebudayaan. Yang kalau kita punya regulasi dan kita menjalankannya, maka akan lebih beres sebenarnya hal ini. Terkait dengan perkembangan industri sekarang ini, yang mendesak dan perlu dilakukan adalah juga revitalisasi lembaga pemeringkatan publik seperti TVRI dan RRI. Karena itu semacam media komunitas tapi milik negara. Kami bagi rantau. Menurut saya Indonesia kan, ini bisa di quote ya, Indonesia itu bukan negara hukum. Terima kasih telah menonton!